Horas Terima kasih dang undang mongol sampai di Denver, Colorado Ini adalah kota keempat Yang mongol datangin pertama LA Kedua Philadelphia, New Jersey, New York Dan kelima di Denver, Colorado Asik Luar biasa Amerika ya Ada orang menado, coba angkat tangan menado Orang Batak, angkat tangan, coba orang Batak Orang Jawa Ada Orang Aceh Orang Sangir Memang the best Terima kasih, perkenalkan dulu nama yang benar Nama asli saya adalah Reni Emanuel Tapi dalam dunia entertainment saya menggunakan nama mongol stress Saya adalah stand up comedian satu-satunya Dari Sulawesi Utara sampai hari ini Jadi sulutnya anda ada yang lain hanya mongol Kalau Batak banyak Banyak Dari Semi Ginting, Not Slimboy, Boris Bokirmanulang Termasuk Raditya Dika, Lolo Babe Cagita sendiri Nah, sebelahnya otak-otak bokeh Namanya beliau Loloks Yang dipanggilnya kita Lolok Jadi dia adalah stand up comedian berbadan yang luar biasa Dari Medan Regi Hasibuan, stand up comedian Indonesia pertama yang berbahasa Inggris Juga orang Batak Ada pangerian siahan Tapi Sulawesi Utara Hanya ada mongol stress Gitu Orang nanya, kenapa mongol? Ya memang Tuhan stosokase begitu Gitu Karena kalau dua berarti kita bagi dua hasilnya Hidup sangir Soalnya di Colorado ini sayang Gitu Tapi masih Apa? Maksudnya menikmati tinggal di negara orang kan? Amin Ya iyalah harus dinikmati Saya juga jujur Sejujurnya Gak menyenangkan datang ke Amerika Karena saya kemana-mana susah nyari nasi Setiap kali ketemu Semuanya burger Semuanya roti Mongol bilang Ini kalau di sangir Ini for cookies orang mati besok Setengah panah ada Kalau dia karas Haleluya Tetapi bagaimana caranya? Ya dinikmati, betul? Ngapain dibuat ribet? Yang penting saya udah merasakan bagaimana naik subway di New York Bagaimana merasakan di apa namanya? Di Manhattan tuh Di Times Square Buat mau pipis susah cari Yuto sampe harus belanja dulu Beli donat Saya harus beli donat Sepuluh bak Dua puluh bak Dua puluh dolar Untuk pipis Dua puluh dolar berarti berapa? Kalau rupiah Tiga ratus ribu Tiga ratus ribu Di Jakarta Pipis dua ribu Di sini tiga ratus Oh Tuhan pipis Apa nih kun tiga ratus? Yuto ngerasain bagaimana sarapan pagi Ternyata disini telur sama kentang yang gak dikupas Ini kalau petoran orang sangir Pak malas ini yang punya rumah Udah gitu telurnya apa? Telur yang apa namanya? Orek Di skrapel begitu Terus Di LA kita yang mau sarapan pagi Tuhan Yesus Yang gak ada sendok Ada garpu Nah sekarang kalau telur dadar Kan bagus ya dipakein garpu Nah ini kalau telurnya begitu Dicolok garpu Misa telurnya Aduh kita bilang Aduh Tuhan Yesus Kuma bagaimana Gula semuanya Peliknya minta Ampun Terus dimadung Anak mau gulamu Dua lepir Lima lepir Ini ada di dapur Disini kecil Alasannya karena Katanya gula bikin orang Kelebihan berat badan Dan jadi diabetes Kok gula yang disalahin Salahin gaya hidup Dan pola hidupmu Manusia tanpa gula Itu sama dengan pohon Yang gak disirem-sirem Layu tapi hidup Kenapa? Karena kita butuh glukosa Yang salah Kalau glukosa berlebihan Akhirnya kita ketakutan Ada lagi dokter bilang Gak boleh makan indomie Karena nanti Begini-begitu 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 Lah Siang Oma mongol 100 baru mati Padahal tiap minggu Makan indomie Bahkan itu dokter Yang periksa Apa dia Soampah meninggal Oma belum-belum meninggal Jadi kenapa kita Jadi ribet Dengan hidup Kita orang Kristen Bukannya Alkitab Berkata kita sudah Ditebus di kayu salib Dengan dibayar lunas Kenapa harus ketakutan Makam jauh yang penting Sesuai dengan Kaida firman Itu aja Mongol aja jujur Kalau gue punya duit Banyak Gue bisa operasi muka Di Amerika Batas kan 6 bulan Yang paling 3 bulan Sembuh Cuman kenapa Mongol tidak berubah Karena keluar Mongol So begini jauh Kita jadi artis Kalau kita jadi cakep Belum tentu jadi artis Iya dong Iya dong Karena kita hidup itu Kita nikmati Coba lihat Oma-Oma Sangan dulu Kenapa mereka Rambutnya hitam Karena mereka dulu Tidak lebih memilih Sampo Dorang lebih memilih Sampan kelapa Kalau bahasa Menado bilang Pak Jolho Apakah itu bisa Membuat rambutmu Mengkilat Bisa Mengolpe Oma Sampai umur 100 Rambutnya mengkilat Pak Kalah pakai panting Cuman kalau panting Wangi Kalau dia baco Aduh haleluya Itu bantal Pe bobo Tuhan Yesus Torang lagi bayi-bayi Langsung kesakitan Denger itu Karena Mongol buktinya Oma pe bantal Dipe sarung Mongol buang di kolam Ikan mu jair Mati satu kolam Jadi ngadepin hidup Di bawah santai Kekaryaan di Amerika Kita gak bisa lihat Oh dia pakai aksesoris Kalau Indonesia oke Torang Indonesia Makin tajir Makin banyak aksesoris Yang dipakai Termasuk Mongol Anda kalau lihat Saya manggung di TV Coba lihat Aksesorisnya itu 500 juta Sekali perform Orang bilang Bah sombong banget Mongol Bukan sombong Sayang menado ini Untuk Kita nyeboleh Kalah aksi Doe Biar kita kalah nasi Yang penting Di atas panggung Sialom Tapi orang tanya Apakah yang digunakan Mongol Semua emasnya asli Belum tentu Karena tidak semua Yang berwarna kuning itu Emas Rantai kongguan Rosgol Jadi ngadepin hidup Seperti apa Ya di bawah santai Karena kita jadi Tidak berbahagia Karena kita ribet Dengan hidup Semua Dan gak boleh Semua gak boleh Ini gak boleh Tapi gini Teman makan Teman Kaidah agama Ada larangannya Di agama Di alkitab Ada yang boleh Dan tidak Itu dilakukan Saya mah Kalau boleh jujur Kita artis Saya jujur Saya keluar dari Jakarta Itu harus dibayar 70 juta Kita gak boleh Kurang Saya stand up Komedian termahal Sampai hari ini Di Indonesia Hanya ada dua Stand up komedian Berbayar ratus juta Saya dan calon Kita berdua Kalau manggung Seratus itu Kurang Orang nanya Tuh bagaimana Mau yang santai Mau yang murah Gereja Begitu Karena kalau saya Kasih mahal Ke gereja Oh Tuhan Komedian gembala sidang Yang telepon Berapa Pak Mongol Untuk acara gereja 70 juta Pak Udara Yesus Berasa sama Dia setang Dia tengking Dara Yesus Tuhan Yang kedua Kenapa Buat acara gereja Saya selalu murah Saya tidak mau Berhitung dengan Tuhan Karena kalau itu Dilakukan oleh Tuhan Mongol Nunggak Sampai hari ini Oh Tuhan Tuhan bilang Oke Pak Hitung Untuk dua Nomor Oke Karena satu hari Ban nafas Satu kali 24 jam Hitung Di rumah sakit Berapa botol Oksigen Ya Tuhan Tuhan langsung bilang Kalau baju itu Sesuai harga Karena ban nafas Satu hari Tiga kali Sudah Yang penting Ada masuk Besar Kecil Diterima Kalau yang tidak ada So keterlaluan So undang Senat Komuni termahal Dibayar pakai God bless you Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Kalau begitu Jadi menghadapi hidup Saya sebagai Senat komedian Yang sampai hari ini Tidak pernah malu Menyatakan diri Beragama Kristen Anda boleh cek di Youtube Saya manggung Dimanapun Saya selalu berani Ngomong bahwa Saya beragama Kristen Buat apa Ini adalah Imanku Ngomong ini Boleh masuk campur Tapi mengol Kan pakai Anting Ya Tuhan Yesus Kan buat manggung Mati juga Dia lapas Apalagi itu orang Menado Belum mati Dan semua Aku minta Sayang Sayang Jarang pulang Menado Sama dengan Bapak ibu Yang hadir hari ini Paling sepuluhan tahun Di Amerika Tapi di Amerika Anda kerja Dengan susah payah Kerja sehari Bisa Pembeli pekerjaan Beli rumah Apa Kumpul doi Beking rumah Di kampung Yang tinggal Siapa Saudara Biaya yang menang Ini yang rugi Sayang Sayang Jarang pulang Menado Sama dengan Bapak ibu Yang hadir hari ini Paling sepuluhan tahun Di Amerika Tapi di Amerika Anda kerja Dengan susah payah Kerja sehari Bisa Pembeli pekerjaan Beli room Sisa Beli no Di Manhattan Jalan-jalan Saya yang pakai Baju tak Louis Vuitton Pakai sepatu Prada Biar mau Bajaran Semutar Rujuk Yang penting Nice to meet Atau Kalau enggak Baju yang tadi Fashion show Baju batik Dengan model Baru Beli Nikmati Hidupmu Sayang Punya duit banyak Enggak punya rumah Di menado Padahal kita orang Menado asli Orang tanya Kenapa maunya Beli rumah di menado Yang tinggal Saudara mama Susah diusir Iya dong Cang mau dibeking rumah Kau yang tinggal Mama bisaudara Berani mau diusir Iya bang Kayak anak kecil Kita yang cebo-cebo Ilang lagi Iya dong Jadi Watt's floor Kalau punya Anak perempuan Atau laki Kuliahkan tinggi-tinggi Setidaknya Di saat kita nanti tua Ada anak yang Sosat jana Buat apa Beli mobil Musah umur panjang Karena dia jalan kaki Apa Umur panjang Karena dia Jalan dengan Naya Onta Nggak ada Yang Naya Oto Sekarang Naya Oto Di menado Banyak cilaka Tabrakan Apalah Jatuh di jurang Tapi Tidak semua Tidak semua Karena mau ada Oto Aduh kita mau ada Oto Apa yang kita Kita artis Indonesia Beli Ferrari Case Tidak 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 Artis artis Beli Ferrari Kredit Beli RR Rolls Royce Kredit Kita Case Pihak Yang sampai Ngomong Aduh Bang Kredit aja Setahun Bang Aku bilang Enggak boleh Lu kenapa Enggak boleh Bang Agamaku melarang Berhutang Karena Roma 13 Tuhan melarang Kita berhutang Tapi boleh Minjem Boleh Bahutang Boleh Bah pinjam Kenapa Ulangan 28 Yang bilang Engkau akan memberi Pinjaman Kepada banyak Bangsa Tetapi Engkau sendiri Tidak Minta Pinjaman Berarti kita Boleh Pinjam Panyonya Berdua Pak pinjam Kau Barang 2000 Dollar Pengenapan Beliau Kasih pinjaman Pak Mongol Beliau Berdua Tidak Meminjam Itu Dipinama Hukum Berkat Hukum Doa Siapa Yang Suruh Tutup Mata Ayo Kita Sebaca Alkitab Dari Kejadian Sampai Wahyu Ditambah Kamus Dan petah Tidak Ada Perintah Doa Tutup Mata Ada Ceritanya Di Kitab Matius Yang disuruh Tutup Pintu Dan Jendela Nah Sekarang Anak Tutup Mata Sekarang Di Indonesia Di gereja Banyak Bapan Curi Masuk Gereja Tidak 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 Haleluyah Sampai Israel Si Bagus Dikari Yang Bawa 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 Dari Yesus Mana Tidak Dompet Saya Dulu Di Asrama Geriga Pak Setiap Pagi Torang Sarapan Abis Beston Abis Doa Pagi Smokol Dapak Ikan Ekor Mongol Langsung Haleluyah Tuhan Yesus Baik Tata Sebelah Mari kita Berdoa Amin Mujizat Nita Di Tadi Ekor Sekarang Kapalan Kita Bingung Kepus Satu Kata Pih Ikan Iks Apa Kurang Ajar Ini Ribut Dibeng Makan Tata Satu Bilang Ingat Mongol Menuduh Itu Dosa Itu Dosa Marikan Ilang Tuhan Apa Yang Harus Aku Lakukan Tuhan Kasih Ayat Alkitab Berjaga Jagalah Dan Berdoa Jadi Kita Satu Bajaga Satu Berdoa Siapa Menibari Pancure Jadi Ngadepin Hidup Di bawah Santai Saya Gak Pernah Ribet Om Mongol Di Sanger Umur 100 Tahun Masih Boleh Menjahit Masih Boleh Manjahit Mongol Ngeliat Oma Masih Bisa Jahit Cuman Oma Oma Jahit Dari Jam 10 Pagi Itu Benang Baru Masuk Jam 2 Oma Kasih Ada Lihat Dia Belopang Lewat Dia Gunting Dia Issa Pulang Lupa Yangin Dari Jam 10 Pagi Jam 2 Oma Benang Baru Masuk Dan Itu Menang Yang Tadinya Warna Merah Jadi Putih Karena Luntur Oma Issa Pisah Itu Coba Orang Tua Saman Dulu Mari Oma Kita Memangguk Ya Udah Terserah Jam Dua Oma Baru Manjaya Tapi Mereka Tidak Pernah Mengeluh Kenapa Karena Mereka Hidup Saman Dulu Masih Lebih Berat Daripada Di Saat Mereka Sekarang Bapak Ibu Emang Saman Perang Hidup Enak Orang Hidup Saman Perang Mereka Kalau Makan Malam Harus Tidak Lampu Takut Dijatuhin Bom Atau Didateng Belanda Orang Saman Dulu Ada Enggak Perintah Suruh Cuci Tangan Dengan Sabun Biar 99,9% Kuman Mati Tidak Ada Oma Dulu Kasih Mbak Garo Deng Tangan Mau Ambi Apa Mau Tanam Apa Dengan Tangan Pulang Cuman Pakai Air Yang Dibambu Dan Dibulus Cuman Cuci Begini 100 Berampik Umur Sekarang Kita Pakai Detol Warna Kuning Karena Dengan Detol Pakai Lifebuoy Dengan Siunya Meninggal Tidak Kenapa Karena Kita Ribet Dengan Banyak Hal Yang Seharusnya Itu Tidak Penting Jadi Orang Aduh Mongol Engak Yang Sekarang Di Indonesia Heboh Pak Gila Mongol Bisa Menaklukan Amerika Padahal Lohan Tau Kita Setenang Bahasa Indonesia Kau Setenang Bahasa Inggris Stres Kita Orang Ditanya Bule Kita Menghanser Mongol Nanya Beli Apa Kita Di Bandara Beli Naget Eh Bukan Naget Kayak Apa Kacang Kacang Tapi Bukan Almond Mau Tanya How Much Ih Si Banyak Cepet Banget Ngom Berarti 60 Apa 60 Oh Ya Udah Biar Gampang Kasih Juri 100 Dikembalin Begitu Berarti Itu Di Hargan Akhirnya Mongol Menderita Banyak Doi Koin Dan Ada Koin Kuning Kecil Kita Bagaimana Oh Mongol Itu 100 Koin Itu Baru Jadi Suatu Dollar Oh Tuhan Berarti Kalau Mau Jadi Seribu Dollar Sampai Tuhan Datang Nak Kung Koin Sang Kakal Alas Berbunyi Masih Ada Punggung Mudohi Ada Ke Orang Tanya Apa Yang Membuat Mongol Suka Mengkritisi Gerija Saya Jarang Mengkritisi Tentang Doktrinal Saya Enggak Perlu Mengomong Baptis Mana Yang Bener Selam Apa Percik It's not My Business It's not My Business Yang Saya Kritisi Hanya Apa Berdoanya Saya Sebagai Orang Menado Aduh Tuhan Provinsi Paling Lama Berdoa Makan Di Indonesia Baru Sumatera Utara Teman-teman Batak Atah Hei Agoy Amang Kalau Berdoa Makan Kabi Menado Lebih Parah Apalagi Kalimat Awalnya Tak Putus Putus Memang Putus Not Duh Tuhan Dia Sama Ada Baca Deklamasi Kerawang Bekasi Padahal Doa Makan Tuhan Yesus Doa Makan Hanya Mengucap Syukur Tato Orang Doa Sia Fak Stenga Keluarga Telah Memberikan Berkat Yang Melimpa Dalam Hidup Kami Untuk Kami Kelola Dan Kami Makan Hari Apa Yang Mereka Lakukan Engkau Tahu Hati Dan Pikiran Mereka Berkati Mereka Dengan Berkat Mu Yang Sempurna Terima Kasih Bapak So Amin Belum Belum Itu Baru Baik Satu Masih Baik Dua Kami Ekonomi Bangsa Kami Politik Bangsa Kami Budaya Bangsa Kami Parim Dia Bawa Samua Dalam Doa Padahal Nasi Mulai Dini Anda Bayangkan Doa Makan Di Nado Kaluar Sayur Kangkung Ijo Piting Jalan Kangkung So Itang Pelamas Kan Tuhan Haleluya Haleluya Amin Belum Kami Kami Juga Berdoa Buat Pemimpin Bangsa Kami Dari Tingkat Pusat Sampai Kepedesan Presiden Kami Bapak Insinyur Jokowi Dodo Istri Anak Cucu Dan Apa Yang Mereka Kerjakan Engkau Buat Berhasil Berikan Marifat Dalam Memimpin Bangsa Kami Agar Bangsa Kami Menjadi Bangsa Yang Luar Biasa Kami Juga Berdoa Buat Wakil Presiden Kami Bayangkan Air Perinebon Selapan Kali Tambah Amin Amin Jadi Tadi Acara Kalau ada Mongol Yang Pimpin Doa Lebih Cepat Selesai Karena Pasti Mengolakan Bilangnya Beda Mari Kita Berdoa Menghut Agama Dan Kecepatan Masih Lama Doa Sedangkan Doa Makan Hanya Ngucap Syukur Apalagi Yang Membuat Mongol Ketakutan Kalau Di Gereja Pendeta Berdoa Kadang Suka Mengklaim Sesuatu Yang Membuat Korang Berpikir Tinggi Tuhan Kami Percaya Engkau Ada Di Tengah Tengah Kami Langsung Buka Mata Kita Bapak Ibu Khususnya Para Hamba Tuhan Yesus Sedang Duduk Di Sebelah Kanan Alah Bapak Jangan Anak Suruh Turung Kadia Kadia Turung Kau Sapa Yang Duduk Disitu Dan Yang Tuhan Suruh Roh Kudus Roh Kudus Hadirlah Di Tempat Ini Jangan Tuhan Hadirlah Kita Langsung Pulang Kita Demik Kau Ini Gereja Hanya Itu Yang Meng Kritis Yang Lain Saya Percaya Mujisat Itu Tetap Ada Sampai Tuhan Datang Tapi Jangan Kejar Orang Anda Sudah Jemaat Dari Sebuah Gereja Jangan Cuman Karena Mujisat Di Sana Terus Anda Pindah Gereja Bagaimana Iman Bertumbu Kalau Mana Pindah Pindah Gereja Ngan Saki Baru Mereka Sini Ngan Kira Ini Gereja Orang Mati Bergereja Dimana Anda Bertumbu Bertumbu Menjadi Sempurna Untuk Berbuah Jangan Disana Ada Orang Saki Gigi Di Jamaat Tuhan Sembuh Bli Ponstan Boleh Susah Kita Kadang-kadang Suka Stres Kalau Melihat Gereja Jemaatnya Cuman Gara-gara Disana Ada Agnes Monica Nih Nyanyi Ngap Giring Yang Di Gereja Sama Yang Mati Besok Betapa Kita Tidak Bersyukur Teman-teman Mengucap Syukur Kepada Tuhan Dengan Kekuatan Bukan Dengan Aloyos Memat Lusa Tapi Setelah Tuhan Berkati Hidup